Saudara ratusan ikan koi mengikuti kontes kecantikan di Kecamatan Sumber Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur pada minggu siang. Kegiatan ini untuk mengenalkan budidaya ikan koi yang dapat menjadi peluang bisnis menjanjikan. Kontes kecantikan ikan koi tepatnya digelar di Gedung Sutarjo, Kecamatan Sumber Sari, Kabupaten Jember. Ada berbagai varian ikan koi yang ditampilkan, mulai dari ikan koi lokal hingga ikan koi hasil persilangan. Ada beberapa kriteria yang dinilai dalam kontes, mulai dari ukuran ideal tubuh ikan, motif warna kulit, hingga corak warna dari ikan koi. Selain sebagai sarana berbagi ilmu antara pecinta ikan koi, kegiatan ini juga untuk mengenalkan budidaya ikan koi yang baik dan benar kepada masyarakat. Pengenalan budidaya ikan koi penting sekali, karena dapat menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Harga satu ikan koi kini bisa mencapai puluhan juta rupiah. Nah, koi show ini sebagai kegiatan besar yang nantinya akan berdampak besar terhadap industri koi di wilayah itu. Jadi ketika ada koi show, otomatis kan koi semakin terkenal, otomatis akan juga ada penghobi-penghobi baru. Nah, itu kemudian membuat mangsa pasar koi semakin besar, kemudian juga bermunculan petani-petani koi. Artinya pelaku koi akan semakin banyak dengan kegiatan. Ikan koi sendiri selama ini menjadi simbol kemakmuran. Dengan melestarikan ikan koi, diharapkan dapat mendatangkan kemakmuran. Terima kasih telah menonton!